Hai semua, welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam gemar memasak Dalam video kali ini saya akan membuat cemilan yang sangat sederhana, mudah, cepat, 5 menit sudah jadi Takaran serba 5 sendok, cuma diaduk dan enak Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mendukung channel ini, semoga sehat selalu dan penuh berkat Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share dan komen Terima kasih Pertama-tama dalam satu wadah kita campurkan telur 2 putir Gula pasir 5 sendok makan, disini saya menggunakan sendok makan yang biasa dipakai di rumah Lalu diaduk sampai gula rarut Tambahkan vanilla setengah sendok teh Terigu serba guna, disini saya menggunakan segitiga biru 5 sendok makan Akhir 5 sendok makan Lalu diaduk sampai semua tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang kering Dan tidak ada juga tepung yang menggumpal, jadi dia sampai lembut seperti ini Ini tekstur yang dinginkan, kemudian panaskan teplon di api kecil, bisa juga menggunakan kuali Olesi sedikit dengan minyak, tapi kalau tepungnya itu anti lengket, boleh tidak diolesi Nah sebelum kita tuang adonannya, kita aduk dulu, ambil 1 sendok sayur Seperti dalam video ini, tuang ke teplon yang tadi sudah diolesi dengan sedikit minyak Kemudian diputar seperti dalam video Lalu tunggu dia sampai muncul bui sedikit atau setengah matang Lalu taburin dengan meses Atau boleh juga dengan keju, sesuaikan dengan selera masing-masing Selanjutnya digulung atau dilipat seperti dalam video Ini sudah jadi, sudah matang Lalu diangkat cemilan sederhananya atau pancake Ya boleh kita bilang ini pancake juga Lanjutkan melakukan hal yang sama sampai semua adonan cemilan ini selesai Dulu sebentar sampai muncul bui atau setengah matang Seperti ini Lalu taburin dengan meses atau keju atau apa saja sesuai dengan selera masing-masing Selanjutnya digulung atau dilipat seperti dalam video Nah ini dia, semua sudah selesai dibentuk Sudah matang semuanya Ini siap untuk dihidangkan Gampang banget kan cara pembuatannya Cuma diaduk Cepat banget, 5 menit selesai Kemudian ini opsional ya Boleh kita topping dengan coklat atau keju Sesuaikan dengan selera masing-masing Ini dia hasilnya Hmm, pasti yummy banget Yummy Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you in the next videos Bye-bye Sub indo by broth3rmax